Di sepanjang tahun 2022 ada sebanyak 189 kasus demam berdarah di Kabupaten Batanghari terdeteksi. Memasuki awal tahun 2023 ini, Dinas Kesehatan Batanghari menemukan laporan adanya penderita DPD. Untuk mengantisipasi penyebaran DPD ini, pihak Dinas Kesehatan Batanghari menghimbau warga untuk mengedamakan pola hidup bersih. Nurjali, Kabit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, mengingatkan warga agar dapat membiasakan pola hidup bersih. Karena dari data Dinas Kesehatan Batanghari, sepanjang 2022 lalu kasus demam berdarah di Kabupaten Batanghari ada sebanyak 198 kasus, yang mayoritas menyerang usia 14 tahun ke atas. Ia juga menjelaskan bahwa musim hujan yang masih terus mengguyur Kabupaten Batanghari, sangat rentan terjadinya genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes Agepti. Sementara itu, untuk di awal tahun 2023 ini, belum ada laporan warga yang terserang DPD. Namun Nurjali meyakini, pencegahan bersarangnya nyamuk Aedes Agepti tidak bisa dilakukan hanya dengan semprot fogi. Melainkan juga harus menerapkan pola hidup bersih sebagai salah satu cara terbaik untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegepti. Sudah tidak ada penambahan kasus lagi, tapi memang di 2023 ini kemarin ada terkonfirmasi di pondok pesantren, tetapi setelah kita lakukan PE, tidak ditemukan jenis yang lain. Belum, belum, belum terlaporkan. Karena sifatnya kita menunggu konfirmasi dari rumah sakit, nanti kalau misalkan ditemukan di rumah sakit, kita dinas kesehatan melaksanakan penyelidikan epidemiologi, baru dari hasil penyelidikan epidemiologi itu baru kita simpulkan ini perlu fogi atau tidak. Tetapi biasanya pada umumnya masyarakat itu ketika ada kasus TBD ini pada umumnya berhubungan yang minta di fogi, padahal sering kami jelaskan bahwa fogi ini tidak menyelesaikan masalah. Pencegahan yang terbaik itu tetap kita mengedepankan PSN-nya.